Intro Oke, kali ini saya akan membahas paragraf naratif Namanya juga naratif, pasti di dalamnya memuat cerita Dan jika kita menyadari, segala aspek kehidupan kita bisa menjadi suatu cerita untuk dinarasikan Baik, langsung saja, tanpa bulat, karena semakin belakrak gak garuan disini Kayak teori konspirasi tentang COVID-19 Apalagi back soundnya sudah kayak prasmanan di resepsian mantan Bikin bergairah, mehehe Naratif berasal dari kata latin yaitu narare yang berarti to tell atau untuk diceritakan Artinya menyampaikan suatu cerita Menarasikan artinya memaparkan suatu cerita Setiap cerita pasti memiliki masalah Oleh karena itu, masalah itu yang diceritakan Tidak ada suatu cerita tanpa masalah Agar masalah dalam cerita dapat tersampaikan atau dinarasikan Maka diperlukan kecerdasan dalam menata atau mengatur secara kronologis Setiap masalah agar menjadi suatu bacaan yang jelas Kronologis artinya tersusun secara jelas Apanya yang tersusun, yaitu kejadian Ingat, susunan suatu cerita tidak harus datar dari awal ke akhir Kamu bisa mengeksplorasi sesuai kreativitas Karena cara bercerita setiap orang pasti berbeda-beda Ada yang lurus langsung ke inti Ada yang muter-muter kayak buat terang bulan Atau ada yang maju-mundur kayak ABK TikTokan Muhehe Jenis paragraf naratif ada dua Ada fiktif dan ada non-fiktif atau fakta Fiktif berdasarkan imajinasi Imajinasi berarti dibuat-buat atau mereka-reka Fiktif sebenarnya bisa dikatakan sebagai suatu cerita yang tidak terbukti faktanya Namun sebuah kisah fiktif bisa terinspirasi atau memodifikasi dari suatu fakta Contoh tulisan fiktif bisa ditemukan di dongeng, cerita hewan-hewan atau fabel, cerita rakyat, mitos, legenda, prosa seperti cerpen atau novel, dan lain sebagainya Misal, cerita rakyat seperti maling gundang atau sangkuri yang tidak memiliki fakta yang cukup jelas Sehingga masuk kategori fiktif Berbeda dengan fiktif Fakta berarti berdasarkan kisah nyata Jenis tulisan fakta bisa kamu temui pada buku sejarah, biografi, atau memoir Serta pengalaman personal Pengalaman bisa pribadi atau kelompok atau pengakuan pengalaman orang lain Cara orang menulis sejarah juga sangat naratif Sama kayak cara menceritakan pengalaman yang juga naratif Sama-sama memiliki kronologis Ciri-ciri tulisan naratif yang pertama jelas gunakan past tense Seperti I lived atau she played Dan lain sebagainya Tapi ingat, jika kamu menjelaskan suatu fakta yang umum dan pasti tidak berubah Seperti api itu panas atau es itu dingin Maka kamu dilarang menggunakan past tense Fire was hot atau ice was cold Itu dilarang Karena jika begitu, maka apinya dulu panas dan sekarang sudah tidak panas Faktanya, api selalu panas Dari zaman Nabi Nuh sampai sekarang, api itu panas Es itu dingin Jadi gunakan logika Anda Past tense hanya digunakan di masa lampau Dan tidak terjadi saat ini Jika terjadi sampai saat ini, maka itu adalah fakta umum Dan gunakan present Kemudian, gunakan sedit pandang Maksudnya adalah gunakan sosok narator untuk menceritakan Gunakan aku, dia, mereka, dan lain sebagainya Hal ini agar membuat cerita berjalan Ingat, kunci dari suatu cerita adalah Adanya toko atau karakter yang diceritakan di dalam suatu cerita Toko itulah yang membawa konflik dan penyelesaiannya Lalu letakkan konflik atau masalah Setiap cerita pasti memiliki suatu masalah Dan masalah itu yang menjadi dalil dasar mengapa ada suatu cerita Karena cerita dinarasikan secara kronologis Maka jangan lupa untuk menggunakan konjungsi atau kata hubung seperti Then, so, so that, continuously, finally, dan lain sebagainya Struktur dari paragraf naratif juga sangat sederhana Mulailah cerita dari orientasi, pengenalan, atau pendahuluan Biasanya disertai keterangan waktu, kapan terjadinya Lalu komplikasi, komplikasi adalah kumpulan masalah Mulai dari awal masalah, puncak masalah, dan bagaimana masalah itu diredakan Kemudian yang terakhir adalah resolusi atau penyelesaian akhir dari suatu cerita Untuk lebih mudahnya, lihat pada contoh Yang dicetak merah adalah orientasi atau pengenalan Ada pemuda yang jatuh cinta, kemudian yang cetak biru adalah komplikasi masalah Cowok mencintai cewek, tapi ceweknya nggak mencintai balik Kasian sekali, muhehe Kecewa menjadi konflik batin cowok itu Akhirnya ia bekerja keras, bangkit, dan move on Lalu ia melupakan wanita yang tak menerimanya itu Lalu ketemu sama gadis lain Itu semua adalah komplikasi Mulai awal masalahnya patah hati Lalu puncak masalah, gimana cowok itu bangkit dan bekerja keras Lalu masalah meredah ketika ia bertemu cewek lain Lalu ditutup dengan yang cetak kuning Itu adalah resolusi atau akhir dari suatu cerita Disanalah dikisahkan, dia berakhir bahagia Kamu juga bisa mengarangnya dengan akhir yang merana atau sedih Itu juga nggak masalah Ingat, setiap cerita pasti punya masalah untuk diceritakan Jika tidak ada masalah, maka itu bukan cerita Itu dalilnya Jadi itu saja yang bisa saya berikan Saya rasa naratif adalah jenis teks atau paragraf yang cukup mudah untuk dipahami Karena kehidupan kita penuh dengan narasi Dan kita sangat pandai untuk bercerita Apalagi gibain orang, muhehe Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar Sekian, terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!